Bulan Gait! Hidup! 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 Sebut kisah seorang panglima Panglima berang di tanah simpan Gagah bekasan Akan memulai untuk setting Jadi dimohon kepada yang lainnya yang ada di tempat untuk tidak reksik Untuk mengganggu setting Mari berdoa kepada mereka masing-masing Baiklah kami minta kepada kawan-kawan Kita tetap mematuhi segala apa yang ada di wilayah tempat kita setting ini Dan kita tidak melihat bahwa selain kita yang beribadah hari ini Ada makhluk Allah yang diluarnya keon mata kita Untuk itu kepada makhluk-makhluk yang ada di tempat ini Kami hanya sekadar numpang Dan malam kita juga istirahat bisa dikatakan kurang Setelah malam kita rapat lagi pagi Ketemu lagi sebelum yang lain datang ke lokasi Baru kita eksekusi Dramatisnya disitu bang Disitu ada beberapa peperangan terjadi ya Perang pertama, perang kedua, dan perang terakhir Tapi ada kendala sedikit Pas kita mau take Di bagian perlengkapan Masih ada yang kelupaan sedikit Jadi kita menunggu Kesal kenapa saya bisa ada yang lupa Kenapa saya melakukan kesalahan lagi Awalnya saya tidak ingin ada melakukan kesalahan lagi Ini adalah komunikasi yang baik sih Baik dari tim DOP-nya, dari tim Sound Engineering Perlengkapan Semuanya Berkomunikasi dengan baik Nah mudah-mudahan apa yang kami buat ini Dapat menyuguh yang terbaik Buat kita semua Kami menyadari semuanya penuh dengan segala kekurangan Namun, tanpa masukkan kritik saran dari berbagai pihak Apa yang kami lakukan mungkin tidak ada hati apa-apa Hujan ya Pak Sud? Ya Mudah-mudahan hujan ini membawa suasana dramatis Amin Ada sebalik tukar lipat Dan ketika Bepuat Bapak B pertamuan itu murni hutan memang pohon-pohonnya itu masih alami sekali asyik oke adegan di gunung itu lumayan kalau misalnya tarik lurus dari camp kita itu sekitar 300 meter tapi karena jalurnya turun naik bukit dan lereng akhirnya perjalanannya sekitar setengah jam letihnya sih udah hilang lah saya pikir hilang terbayarkan juga dengan kalau nengok lokasi yang bagus terus aktor di hutan itu saya suka-suka tuh dengan aktor waktu itu tuh patih gembreh kalau nggak salah itu tuh itu memang totalitas sampai tangannya kakinya tuh pokoknya berdarah-darah tapi memang asyik pagi kita ambil scene yang mudah dulu karena jaraknya jauh maka kita kejar di sana perjalanan sekitar tengah jaman lah nah yang paling sulit bagi saya memberankan sebagai Gusti Panji itu ketika saya menolak menandakan tahan kontrak terhadap Belanda nah secara cerita Gusti Panji dihadapkan kepada dua problema seperti makan buas melakama kontrak saya tanda tangani Belanda meraja lela tidak saya tanda tangani rakyat jadi korban nah saya dituntut untuk memberankan karakter Gusti Panji untuk mengambil sebuah kebijakan dan kemudian saat itu secara pribadi secara diluar real dari naskah hati kecil saya ingin menjerit sekuat-kuatnya menantang Belanda itu menolak namun setidaknya saya harus mampu menahan diri menggambarkan karakter rakyat dan wibawa seorang raja jadi para penonton jangan heran kalau ketika Raja Belanda menyedulkan kontrak saya dengan nada yang agak rendah Tuhan bawa ini Tuhan semestinya tentu tuntutan kita dalam keadaan emosi dengan nada yang keras tapi disitu saya harus menampakkan bahwa karakter seorang raja itu penuh wibawa tapi penuh kepastian hai 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 tersebut kisah seorang panglima panglima berat di tanah zintang Alhamdulillah lancar dari jadual yang kita buat sin 3 sin aman aman ya setelah isyarat sholat jumat makan kawan-kawan kita lanjut lagi untuk sin berikutnya ini cuaca aman insya Allah aman mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan bisa membuat suasana menjadi dramatis amin Hai fedansin itu tidak obos itu kan seorang tokoh yang berpemimpin lah kan itu yang membuat saya semangatnya jadi pemimpin bangga jadi pemimpin Belanda kalau ditanya masalah beban jujur kalau masalah saya beban semang tidak ada cuma yang saya beban itu apakah bisa saya ini mempraktekkan sebagai seorang Belanda apakah mirip atau tidak itu yang terlalu yang saya pikirkan itu kan biar bagaimanapun kita harus dituntut harus seperti orang seorang Belanda ada ya tapi sikit dalam keadaan seteng kadang-kadang ada yang angkat ulang ada kesalahan kena keadaan sempit ada yang bocor kita harus ulang itu enggak kalau enggak salah tengah jam itu ada yang kecapekan ya kita support dari perlengkapan support bawakan air kalian capek kita sama-sama berhenti duduk dulu bercerita terus kalau misalnya di dalam hutan itu ada nyamuk kita udah persiapkan juga hilang ngasih tinggi lu kena hal-hal yang menyenangkan dekat dengan kawan dan hidupan waktu istirahatnya ngobol-ngobol ketawa waktu ada hal-hal yang lucu kan ketawa itu yang menyenangkan nah jadi di hari kedua di Pasir Mayang adalah persiapan perangnya dimana para pasokan simpang dan pasokan Belanda masing-masing bersiap di posisinya masing-masing kemudian yang mulia Raja Gusti Panji dalam adegan itu memberikan spirit memberikan semangat kepada para pasukannya ke arah depan barat ya arah depan barat itu kan disitu ada ada tong ada tong ada juga tenda biru dan sebagainya kan jadi saya tanyakan juga nih ke editor nih waduh gimana nih pak editor nih kalau misalkan dia kali gini ditumpung gini enggak bisa ini gila kayak ini nih ini bocor nih bener-bener tuh saya tanyakan ke editor nanti bisa ditimpa kan ya oke lah kalau bisa ditimpa bisa misalkan dari editor katanya bisa oke lah enggak masalah udah saya konfirmasi ke beliau ya oke tapi memang itu pasti bocor saya lihat karena arahnya tuh langsung ke situ dan mau dapatkan area yang banyak tuh kan bocor ke arah sana area bocor itu pokoknya warna warna itu warna untuk ke pingwin sama ke tenda warna biru kesan kami tentunya sangat banyak berterima kasih sekali pada lembaga LSM ini sangat berarti sekali buat kami semoga ini bisa bermanfaat untuk generasi kelak karena ini berkaitan dengan sejarah kerajaan simpang saya atas nama tim manajemen lembaga simpang mandiri yaitu tim manajemen film langkaid mengucapkan ribuan terima kasih semua kepada semua tim inti kru terus aktor dan aktris khususnya kepada bapak pelatih kami banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak jamani lokasi karena lokasi kita sudah prepare jadi kita tahu kekurangan lokasinya misalnya muk kita pas datang udah kita siapkan semuanya melalui film ini semua pihak-pihak yang telah berkontribusi kepada lembaga simpang mandiri baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kayang Utara maupun Bupati Kayang Utara dan seluruh elemen-elemen stakeholder yang telah mendukung dan mensupport kegiatan kami ini untuk memproduksi film langkaid kami atas nama tim lembaga simpang mandiri mengucapkan ribuan terima kasih harapan saya kepada masyarakat mudah-mudahan film yang kami subuhkan ini ini setidaknya dapat menjadi peringatan bagi kita bahwa betapa sulitnya para leluhur kita dulu mempertahankan negeri kita dengan menggalang persatuan dan kesatuan dari berbagai etnis saya juga berterima kasih kepada tim properti khususnya kepada Mas Prik ya selaku koordinator properti termasuk properti senjata setting lokasi setting tempat dan kepada kostum kami juga tim kostum ya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih Alhamdulillah walaupun kostumnya kita pinjam-pinjam semua bisa terkaper dengan baik satu lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Stradara dan kameramen yang telah bekerja keras membantu Bapak produser untuk menjadikan film ini supaya lebih baik Askam juga ya Askam juga Askam juga Sotmen semuanya saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan juga atas nama tim mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua nah jadi kuncinya dari masa kerajaan dulu bahwa persatuan itu sangat penting jangan terkecoh dengan berbagai pengaruh sehingga kita terpecah belah dan kemudian harapan saya kepada masyarakat kritiklah film ini dengan berbagai kekurangannya namun berikan kami masukan nah tapi jangan dilihat dari sudut pandang lemahnya film ini tapi pandanglah dari sudut pandang bahwa kita berani mengangkat ini kalau bukan kita siapa lagi selama ini mungkin banyak dunia luar tidak tahu kalau di negeri Simpang itu kita pernah melawan Belanda paling-paling di dunia luar itu karena kejayaannya orang hanya tahu Tanyumpura kan nah ternyata kita di negeri Simpang juga pernah melawan penjajah termasuk kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah ikut serta para sesepuh khususnya kepada Pak Jam Rudin, Pak Jam Hari dan tidak lupas kepada Bang Ica yang selalu men-support kami dan satu lagi yang tidak lupa kami yang tidak pernah lupa kami sebutkan ini termasuk adalah salah satu kunci kunci restu dari seorang Sultan Raja Simpang saat ini yaitu Bapak Gusti Bapak Gusti Muhammad Hukma yang telah meridoi kami yang sudah memberikan kami restu dan juga sudah men-support kami mudah-mudahan film ini akan bisa menjadi kenangan sejarah bagi anak-anak cucu kami nanti bahwa kami pernah terlibat dalam proses pembuatan produksi yang mengangkat kisah sejarah memoir perang bulan kait di tanah simpang ini kekir pejam pasok hutan ke luang hutan di padang bulan dan kelari Dalam sejarah disimpang mata Disebut bahan si pelangkai Dalam sejarah disimpang mata Disebut bahan si pelangkai Terima kasih telah menonton!